Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok C akan membahas mengenai Studi Case Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur. Kami dari kelompok C yang beranggotakan Binsar, Urai Anita, Tegar Budhisattria, Stella Gasani, Rahel Nazaret, Indah Marni, dan Yayang Musnanda. Dan poin-poin dari materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian, latar belakang, difusi dan eskalasi konflik, intervensi Amis, Unami, Libya, dan China, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, materi akan saya mulai dengan pengertian-pengertian dasar dari masalah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, Internasionalisasi. Internasionalisasi adalah proses dibawanya suatu permasalahan lokal atau regional menjadi urusan dunia internasional atau antarbangsa, seperti masalah bisnis atau kemanusiaan. Contoh Internasionalisasi adalah Internasionalisasi di Inggris, Spanyol, Perancis, dan Portugis. Yang kedua, pengertian dari konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, Configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandayan, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengertian dari etnis. Etnis adalah sebuah himpunan manusia, subkelompok manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, bahkan peran atau fungsi tertentu. Antropolog Frederick Brath serta Eric Wolff memiliki tanggapan bahwa etnisitas merupakan hasil dari sebuah interaksi, bukan merupakan sifat-sifat hakiki suatu kelompok. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa internasionalisasi konflik etnis ini merupakan sebuah kesenjangan antara dua etnis yang terinternasionalisasi atau semakin meluas cakupan dan akturnya. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait latar belakang terjadinya internasionalisasi konflik etnis di Darfur. Jadi, Darfur ini merupakan sebuah provinsi yang terletak di negara Sudan bagian barat. Ia juga berbatasan langsung dengan negara Chad dan negara Afrika Tengah. Awal mula terjadinya konflik di wilayah ini adalah karena kehadiran bangsa Arab yang memutuskan untuk menetap dan tinggal di Darfur, sehingga mereka menjadi minoritas di wilayah tersebut. Adanya kehadiran mereka menyebabkan timbulnya gesekan sosial antar etnis, terlebih bagi etnis-etnis lain di Darfur yang bermata pencarian sebagai petani. Sehingga gesekan tersebut menyebabkan penurunan Darfur dalam bidang pertanian dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Darfur, sehingga pada akhirnya menyebabkan kemiskinan di seluruh kawasan tersebut. Konflik etnis di Darfur ini terjadi di antara dua kubu utama, yaitu kubu bangsa Arab dan kubu non-Arab atau yang dikenal dengan nama Zurga yang terdiri dari orang-orang berkulit hitam. Konflik di antara keduanya telah terjadi sejak tahun 1970 dan semakin memburuk pada tahun 1980-an. Hal ini terjadi karena tidak ada ketegasan dari pemerintah Sudan untuk mengatasi konflik ini. Terlebih lagi terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang membuat keadaan semakin memburuk. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh dua kelompok besar yang ingin melawan pemerintah Sudan, yaitu SLA atau Sudan Liberation Army dan GEM atau Justice and Equality Movement. Keduanya terdiri dari etnis-etnis lain di Darfur, di antaranya adalah etnis Fur, etnis Zagawa, dan etnis Masalit. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Sudan karena menganggap bahwa pemerintah Sudan telah melakukan diskriminasi dan lebih pro kepada etnis Arab yang sejatinya adalah minoritas di wilayah tersebut. Sehingga, mereka ingin memperjuangkan nasib masyarakat Darfur dalam mempertahankan kembali daerah kawasannya. Namun, pada awalnya, pemerintah Sudan mengabaikan eksistensi dari dua kelompok ini sehingga mereka melakukan pemberontakan melalui penyerangan dengan cara menyerang bandara El-Fashir dan melenyapkan lusinan pesawat militer pemerintah milik Sudan. Dalam menanggapi pemberontakan dan penyerangan tersebut, pemerintah Sudan, Omar al-Bashir, pada akhirnya mengambil langkah militer di bawah pasukan tentara Janjawet untuk menumpas para pemberontak. Ia pun melakukan genosida yang mengancam hak-hak golongan zurga dan menimbulkan banyak korban dari kalangan masyarakat sipil. Yang mana pada akhirnya, pemerintah Sudan pun kehilangan legitimasi mereka untuk mengelola negaranya dan hanya mendapatkan dukungan dari etnis Arab. Hal ini terjadi karena pemerintah Sudan dianggap mengacu kepada paradigma yang menganggap bahwa perbedaan ras adalah sebuah masalah dan ciri-ciri tersebut adalah ciri dari negara yang gagal. Terlebih lagi, genosida yang terjadi telah menjadi bukti bahwa pemerintah Sudan telah gagal dalam mengelola ekonomi, politik, dan keadaan sosial yang efektif bagi negara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Bumi Sadria. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai difusi konflik etnis. Nah, difusi konflik etnis ini nantinya akan sangat mempengaruhi internasionalisasi dari sebuah konflik etnis. Secara khusus, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik etnis di Darfur, Sudan. Secara terminologi, kata difusi berarti penyebaran. Difusi konflik adalah penyebaran suatu konflik atau meluasnya suatu konflik secara horizontal dan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa jadi antar negara dengan negara atau etnis dengan etnis atau kelompok etnis dengan polisi kelompok etnis lainnya. Difusi etnis biasanya bermula ketika struktur suatu negara mulai runtuh atau tidak adanya kepercayaan kepada negara dari sebuah kelompok etnis yang bersagutan. Kelompok etnis akan merasa insecure atau terancam keberadaannya karena negara yang seharusnya melindungi tidak mendukung secara kondisi politik atau rezim. Kemudian etnis-etnis yang merasa terancam ini akan berupaya melindungi diri mereka. Kebanyakan akan membentuk kelompok milisi yang dipersenjatai. Milisi ini mereka percaya dapat memastikan keamanan mereka sendiri. Tindakan melindungi diri ini dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah sebagai tanda dari perlawanan atau pemberontakan kepada pemerintah. Begitu pula kelompok etnis lain terutama dalam hal bertahan dan persaingan etnis secara eksternal. Sikap seperti ini akan menyebabkan pola aksi reaksi permusuhan dan perlawanan. Hal inilah yang menyebabkan difusi konflik. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis dari fenomena etnis di Darfur. Di dalam konflik yang terjadi di Darfur terdapat persaingan antara etnis Arab. Etnis Arab ini merupakan etnis yang nomaden yang berasal dari Jazira Arab. Jadi mereka datang ke daerah Darfur karena daerahnya sendiri itu kondisinya lumayan bagus. Sumber daya alamnya juga melimpah. Nah, di Darfur sendiri juga ada etnis lokal. Etnis lokal ini yang merasa insecure terhadap kedatangan etnis Arab. Hingga pada suatu ketika keduanya menimbulkan gesekan karena persaingan atas sumber daya. Nah, hal ini diperburuk oleh perangan pemerintah yang dirasa tidak menimbulkan efek apa-apa karena terkesan adanya keberpihakan pada satu sisi. Nah, pemerintah ini terkesan mendukung etnis Arab dan berupaya untuk melenyapkan atau tidak berpihak pada etnis lokal di Darfur. sehingga penyebaran atau dipusir dapat terjadi. Salah satu etnis lokal ialah etnis Jagawa. Etnis ini pada kali etnis ini yang merasa insecure sebenarnya. Merasa terancam atas sikap dari pemerintah yang berpihak pada etnis Arab di Sudan. Etnis Jagawa ini memiliki ikatan kuat dengan etnis serupa di negara tetangga yaitu Chad. Negara Chad. Jadi, negara Sudan itu di samping negara Chad. Kedua etnis ini memiliki solidaritas tinggi terhadap perlawanan Genosida yang dihadapi etnis Jagawa Sudan. Jadi, mereka mulai bekerja sama untuk menggulikan Presiden Sudan pada saat itu. Yang dipimpin oleh Presiden Omar Omar al-Bashir. Kemudian mereka membentuk GEM yaitu Justice and Equality Movement. Ini merupakan salah satu kelompok milisi pemberontak yang dipakar saya oleh etnis Jagawa. Nah, nantinya akan kelompok ini akan bekerja sama dengan pemberontak SLA yakni Sudan Liberation Army. Kondisi konflik diperparah dengan memburuknya hubungan antar kedua Presiden Sudan dan Presiden Chad. Nah, ini dikarenakan kedua Presiden ini Presiden Chad itu merupakan berasal dari etnis Jagawa yang notabene sedang digemusida oleh Presiden Al-Bashir. Nah, hal ini menyebabkan pertikaian militer yang terjadi antara keduanya. Aksi penyerangan dan aksi reaksi terus dilakukan hingga pada Oktober 2006, Desa Dajo di negara Chad yang dipuasai pemberontak dapur diserang oleh milisi Janjawit. Nah, milisi Janjawit ini merupakan simpatisan dari Presiden Omar Al-Bashir. Nah, pada puncaknya ibu kota Chad yang di Enjamena diserang. Penyerangan ini menjadi bukti bahwa dipusi konflik etnis telah terjadi dan tingkatannya semakin parah dengan menyebarnya konflik pada negara-negara tetangga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eskalasi. Namun, sebenarnya apa sih penyebab terjadinya difusi dan eskalasi ini? Jadi, hal ini terjadi didorong oleh security dilemma. Dan apa security dilemma itu adalah adanya perasaan tidak aman akan kekuatan etnis lain dan etnis yang merasa terancam berupaya meningkatkan kekuatannya. Jadi, ada beberapa hal yang mendorong terjadinya difusi dan eskalasi. Yang pertama adalah melemahnya struktur institusional negara. Dan kedua adalah adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan etnis yang menjadi sumber potensial terjadinya kompetensi dalam melakukan pembagian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Dan ketiga adalah tingkat ekonomi, sosial, dan integrasi budaya dalam sistem global dan regional. Lalu, situasi konflik di lapangan seringkali cukup rumit dan akumulasi dari berbagai sumber konflik yang kemudian diekspresikan dengan sikap, tindakan, dan perasaan yang tercampur menjadi satu. Dan derajat eskalasi akan semakin tinggi jika para pihak yang berlawanan saling menekahkan tekanan. Dan tentu saja akan semakin menyulitkan proses untuk menemukan konsensus jika konflik cenderung mengarah pada kondisi yang merusak atau destruktif. Jika derajat eskalasinya demikian, maka ada kemungkinan karakteristik pada pihak yang berkonflik menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah masalah untuk dimusyawarahkan. Nah, jadi di sini memiliki etikat untuk menyelesaikan, fokus pada pokok masalahnya saja, siap untuk berkompromi, dan keterbuka informasi. Yang kedua adalah perbedaan pendapat. Nah, di sini cenderung melindungi diri dan menyembunyikan informasi. Selanjutnya, berusaha menunjukkan kesalahan pihak lawan dan meningkatkan tingkat emosional yang saling memojokkan. Berikutnya, ada persetuan. Di sini semakin bersikeras atas posisinya, terus persepsi yang menyimpang dan asumsi yang salah, dialog menjadi tidak mudah dan timbul kelompok dan koalisi. Yang keempat, pertarungan dan penghindaran. Nah, di sini adanya berkeinginan untuk menarik diri atau menyebabkan pihak lain menarik diri yang berarti saling menjatuhkan dan pemenuhan hal yang prinsipil lebih penting daripada penyelesaian masalah. Dan, mencampur adukan data faktual dan fiktif. Yang terakhir adalah perang, di mana kedua belah pihak berkeinginan untuk memancurkan lawan dengan cara menghalakan segala cara melalui perang ideologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama itu mengenai pengertian dari intervensi sendiri. Menurut Black Laws Dictionary, intervensi sendiri itu adalah campur tangan negara lain terhadap urusan suatu negara dengan cara menggunakan ancaman atau juga kekuatan. Sementara menurut Perry and Grant, intervensi itu adalah ikut campur suatu negara terhadap urusan negara lain dengan cara diktektor atau sama juga dengan cara memaksa dengan tujuan untuk menjaga sebuah negara tersebut atau untuk mengubah kondisi aksual tertentu dari negara tersebut. Jadi intinya intervensi itu adalah ada suatu negara sedang ada konflik di dalam negaranya kemudian negara lain atau suatu organisasi itu berusaha untuk mengintervensi ke dalam urusan negara tersebut karena konflik yang dihasilkan itu sudah terlalu kuat atau terlalu besar masalahnya sehingga perlu ada campur tangan dari negara lain sehingga negara lain ini atau organisasi suatu organisasi tersebut ingin menyelesaikan konflik atau masalah kemanusiaan yang ada di dalam negara yang sedang berkonflik tersebut. baik disini saya akan lanjutkan dengan masalah intervensi dari kasus tersebut yang pertama itu intervensi dari AMIS atau African Mission in the Sudan jadi AMIS sendiri itu dibentuk oleh Uni Afrika yang menganggap bahwa konflik yang terjadi di Sudan ini telah melanggar hak asasi manusia yang sangat berat jadi mereka menciptakan AMIS ini untuk melakukan misi peacekeeping atau misi perdamaian untuk menjaga perdamaian untuk konflik yang ada di Sudan tersebut dan disini anggota-anggota dari peacekeeping yang dibuat oleh Uni Afrika tersebut atau AMIS adalah terdiri dari negara-negara yang di Afrika itu contohnya seperti Kenya Nigeria Senegal Afrika Selatan dan masih banyak lagi misinya itu adalah untuk seperti yang saya bilang tadi untuk menjaga kedamaian dan juga ini terdiri dari pasukan-pasukan militer dari negara-negara yang berpartisipasi tersebut namun dalam hal ini AMIS sendiri itu mengalami hambatan karena tidak cukupnya suplai dari sumber daya dan juga senjata selanjutnya itu juga terjadi banyak kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan oleh AMIS sendiri sehingga misi yang dilakukan AMIS ini juga bisa dibilang cukup gagal karena dari pihak Sudannya sendiri itu selama satu tahun mengalami penurunan konflik karena ada agreement dari pemberontak dan juga pemerintah untuk membuat gerakan genjatan senjata selama satu tahun nah setelah satu tahun terjadi konfliknya itu kan perjanjiannya cuma ada satu tahun jadi konfliknya terjadi kembali kemudian terdapat intervensi lagi saat kali ini intervensinya itu dilakukan oleh peacekeeping dari PBB yang disebut dengan UNAMID nah UNAMID ini itu sendiri dibentuk oleh PBB karena PBB itu melihat kegagalan dari Uni Afrika dalam mengatasi konflik yang ada di Sudan tersebut jadi PBB mengambil kayak inisiatif untuk membentuk UNAMID yang anggotanya itu terdiri dari anggota sebelumnya yang terdapat di AMIS dan kemudian ditambahkan dengan para relawan-relawan PBB serta anggota-anggota PBB yang lain dan ini dalam bentuk kayak tentara militer gitu dan telah terdata sekitar 19 ribu lebih disini UNAMID itu memiliki misi untuk menjaga penduduk yang berstatus IDP dengan cara memberikan suplai makanan dan segala macam memberikan tempat perlindungan tempat pengungsian dan juga selagi itu mereka tetap menjaga area tersebut dengan pasukan militernya dengan melawan pemberontak tersebut namun disini juga sepertinya bukan sepertinya sih tapi memang dari UNAMID sendiri itu juga mengalami banyak sekali kendala atau hambatan terutama itu dari pihak sudannya yang menolak keras makanya sampai sekarang itu masih terjadi kayak cekcok antara UNAMID dan juga pihak sudan setelah itu jadi makanya mereka itu memiliki hambatan dalam masalah suplai makanan suplai senjata dan segala macamnya Assalamualaikum Wr. Wb aku Hina Marnis Dewati dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Ponte Anak nah video kali ini aku akan membahas tentang intervensi Libya nah dinamika antara Libya dan Sudan telah terjadi pada saat kenaikan Kadhafi sebagai presiden Libya di tahun 1967 hingga 1971 kemudian pada tahun 1970 Presiden Numeri dari Sudan dia menjalin kebijakan luar negeri negara-negara barat yang mana kebijakan ini ternyata berbenturan relasinya dengan Libya sehingga terjadilah konflik antara kedua negara ini namun konflik terus berlangsung hingga tahun 1989 pada saat Presiden Bashir naik konflik itu telah meredah telah membaik namun dikarenakan Kadhafi ini kurang konsisten pada setiap kebijakan yang ambilnya dia malah berhenat atau dia malah mendukung pemberontak yang ada di Darfur itu untuk melengsarkan kedudukan Presiden Bashir pada saat itu kemudian membahas partisipat intervensi nah disini partisipat intervensinya adalah China kenapa kita ketahui bahwa China itu adalah negara yang memiliki perekonian terbesar di dunia bukan hanya di kawasan regional namun di dunia juga kenapa dia menjadi intervensi banyak sekali faktor-faktor kepentingan kepentingan China yang menyebabkan dia menjadi intervensi atau pihak ketiga di di sebuah konflik antar negara nah apatnya kita ketahui China dan Sudan itu telah menjalin kerjasama yang cukup erat dan cukup bagus hingga detik ini dimana China membantu dalam perpolitikan militer ekonomi dan dalam segala bidang nah pada tahun 2007 Unamid yaitu bentukan dari PBB hadir di Darfur yang bertujuan ingin menyelesaikan penyelesaian konflik di sana namun China lagi-lagi mengatakan bahwasannya China juga memiliki tanggung jawab dalam konflik ini dan China juga berpendapat bahwa Sudan seharusnya menyelesaikan konflik regionalnya bukan malah seperti Unamid bentukan dari PBB yang membantu dalam menyelesaikan etnis kasus etnis ini namun harusnya adalah negara regional itu sendiri nah kemudian tidak kadar itu akhirnya konflik ini pun terus berlangsung namun tidak begitu parah tidak terlalu anarkis kemudian China bergeser ke dalam bidang ekonomi dimana kita ketahui Sudan ini memiliki kekayaan alam di bagian minyak perusahaan minyak dan China sendiri mempunyai perusahaan-perusahaan minyak di Sudan sekitar 11 maupun 12 nah China kemudian memanfaatkan perusahaan-perusahaan minyaknya ini untuk terus terus sudah mengekspor terus menerus ke China nah pengeksporan minyak ini terus berlangsung dari tahun ke tahun hingga sekarang dimana Sudan mengekspor minyak ke China lebih dari 71% sedangkan China mengekspor barang-barang miliknya ke Sudan hanya 21% nah pada bidang militer China juga membantu Sudan dalam bidang militer seperti persenjataan nah pada saat Sudan mengalami masa dimana konflik ini menjadi sebuah peperangan yang harus melibatkan kekerasan dan persenjataan nah disinilah China berperan dalam kerjasama perdagangan persenjataan untuk Sudan nah China mengirimkan persenjataan-persenjataan kecil maupun besar dan tidak selain tak kalah lainnya itu bom pula dikirim ke Sudan apabila memang Sudan membutuhkan itu jadi memang hubungan antara Sudan dan China ini sangatlah erat sehingga dalam bidang apapun China pasti akan membantu Sudan namun tetap dalam tujuan dan kepentingannya yang China miliki tidak terlepas dari itu China juga pasti mendapatkan manfaat dari atau keuntungan dari kerjasamanya yang terjadi dengan negara Sudan ini seperti itu segitu saja video kali ini terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yayang Muskanda saya akan menyimpulkan hasil dari pemaparan teman-teman nah konflik etnis daftur yang terjadi pada tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa telah mengalami internasionalisasi mengapa? dengan melihat beberapa faktor yaitu dengan adanya divisi konflik etnis kemudian adanya eskalasi dan intervensi yang mendorong pihak pemberontak daftur dan juga pihak dari pemerintah Sudan nah kita akan mengulas sedikit tentang faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu divisi yang terjadi di chart yang mana dilatar belakangi dengan lajunya pengungsi kemudian dengan kesamaan etnis nah dari banyaknya pengungsi tersebut kemudian terjadi pengrekrutan dari tentara yang dilakukan dari pihak pemberontak daftur dan juga dari pemerintah Sudan nah faktor yang kedua yaitu eskalasi yang mana kedua pihak melakukan penyerangan satu sama lain di daerah chart terutama pada daerah yang banyak mengalami pengungsian nah kemudian adanya kaitan antara etnis zakhawa chart dan juga daftur hal inilah yang menyebabkan adanya kerjasama dalam melawan pemerintahan Presiden Basyer di Sudan nah hal inilah yang mendorong terjadinya eskalasi konflik etnis daftur yang terjadi di chart dan juga Afrika Tengah yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan daftur nah keadaan inilah yang menyebabkan domestik antara chart dan juga Afrika Tengah mengalami ketidakstabilan bentuk dari eskalasi dari konflik ini ialah adanya perlindungan antara pihak ketiga negara kemudian juga adanya bantuan senjata dan pelatihan militer nah yang mana Presiden Basyer memberikan bantuan senjata dan juga pelatihan militer untuk kelompok pemberontak di chart guna untuk membuat kekacauan di chart dan juga untuk melemahkan pemerintahan dari Presiden Debbie nah kemudian ternyata adanya hubungan baik antara Presiden Debbie dan juga Presiden Bozizi yang mana yaitu Presiden dari Afrika Tengah dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Sudan nah oleh sebab itu Presiden Bushir dari Sudan itu mengirimkan senjata dan juga pelatihan militer untuk pemberontak yang ada di Afrika Tengah nah kemudian kita masuk pada faktor ketiga yaitu adanya intervensi yang mana dilakukan dengan cara dua jenis intervensi yang pertama yaitu dari PBB dan yang kedua ada dari pihak negara lain nah dari PBB ini membawa misi perdamaian tentunya kemudian dari negara lain itu tentu saja tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan nasionalnya nah walaupun intervensi yang dilakukan ini tidak selalu berhasil namun upaya ini terus dilakukan guna untuk mengurangi konflik sehingga tidak ada perluasan konflik ini namun keterlibatan dari negara lain juga cukup menjadi kekhawatiran karena akan memperluas konflik dengan cara salah satu negara ataupun negara lain yang ikut intervensi ini memilih atau memihak pada salah satu kubu misi perdamaian dari PBB itu bernama UNAMIT yang mana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil guna untuk kemanusiaan kemudian ada pengawasan terhadap implementasi perjanjian untuk menghentikan gunjatan-gunjatan dari senjata dan juga lainnya namun berbeda dengan intervensi yang dilakukan oleh negara lain itu guna untuk kepentingan nasionalnya misalnya saja seperti China yang melakukan kerjasama dengan Sudan pada bidang militer yaitu dengan cara menjual senjata-senjatanya nah mengapa konflik etnis daftur ini telah mengalami internasionalisasi dikarenakan konflik ini telah masuk ke tingkat internasional dengan melibatkan beberapa negara dan juga menjadi perhatian dunia atau perhatian internasional terima kasih dari nah sekian dari pemaparan dan penjelasan dari saya dan teman-teman saya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh